Pertama kita awali dari Palembang, Sumatera Utara. Sesosok jenazah perempuan ditemukan hangus terbakar di atas kasur di Kabupaten Oganilir. Warga sekitar tidak ada yang mengetahui identitas korban. Sesosok jenazah perempuan tanpa identitas ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di atas kasur di Kabupaten Oganilir, Palembang, Sumatera Selatan. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk diotopsi. Guna memastikan apakah korban dibakar dalam kondisi masih hidup atau sudah tewas sebelum dibakar. Korban pertama kali ditemukan seorang warga yang tengah mencari rumput pada minggu sore. Saat itu warga melihat korban sudah dalam kondisi terbakar di atas kasur. Terduga keluarga korban mendatangi rumah sakit untuk melakukan tes DNA guna memastikan identitas korban. Terduga keluarga korban melaporkan kehilangan anggota keluarganya sejak Sabtu sore. Berdasarkan ulah tepat kejadian sementara, terdapat ceratan di bagian leher korban. Terdapat ceratan di bagian leher korban. Mayat yang sudah terbakar, kemudian lehernya ada semacam ikatan di kasur yang spring pad itu. Dan para bukti kami temukan di situ anting-anting, kemudian jam tangan yang sudah terbakar, kemudian ada kaos juga, kemudian ada handphone yang sudah terbakar, kira-kira di situ anting-anting. Saat ini polisi masih mencari tahu identitas korban dan mencari pelaku pembunuhan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Adi Asmara untuk CSI RTV.